Intro Terima kasih pimpinan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Yang saya banggakan Pimpinan Komisi 7 Dan sahabat-sahabat Komisi 7 Yang saya hormati Bapak Kepala SKK Migas Bapak para Deputi yang hadir Alhamdulillah kita semuanya diberi sehat Sehingga bisa kita Melakukan rapat pada pagi hari ini Pak Kepala SKK Kalau kita bicara lifting turun itu Kita bisa memahami Suasana kebatinan Dan keprihatinan kita Tapi ada beberapa hal yang perlu saya Ingin tanyakan kepada Pak Kepala Yaitu Salah satu penyebabnya itu mungkin Faktor Alat-alat produksi yang sudah tua Yang umurnya itu sudah lebih dari 40 tahun Dan alat-alat produksi ini 70% Sudah tidak layak Karena untuk Life Time-nya untuk alat ini Paling cuma 25 tahun Nah hal-hal ini Harus juga dipikirkan Apa yang harus dilakukan Dan sudah dilakukan oleh Pak Kepala Itu satu pertanyaan saya Pak Ijin interaktif ketua ya Itu yang sudah dilakukan apa saja Pak Jadi Terima kasih Kami untuk yang Ya Pertama untuk keseluruhan Kami lakukan audit Maintenance Jadi Kita Begitu dari audit Nanti ada temuan Ini kami Sampai kan di Bentar Halaman Halaman Nomor 17 Jadi upaya mitigasi Dengan melakukan audit Kinerja pemeliharaan Termasuk Alat-alat tadi Dan Yang kedua Yang mengenai kebocoran Itu terjadi Di Pipa bawah laut Di WKO SES Ini dengan Pertamina Karena memang pemegang operatornya Pertamina Dan juga ONWJ Yang di utaranya Jakarta Kami Sudah Panggil mereka Sudah Diskusi Mengenai Agenda Perbaikannya Jadi Yang Kemarin ini Cukup lama Dua bulanan Itu yang di Osses Itu pertama Terjadi kebocoran Yang kedua Apa namanya Plugging Jadi apa namanya Tersumbat Pipanya tersumbat Dan Kami Kemudian Apa namanya Diskusi dengan Pertamina Mendesa Dan akhirnya dilakukan Upaya Membawa Dengan kapal Sementara Karena ini harus Dipolongi Kemudian Yang Dibuat pipa baru Untuk masuk Di pipa Yang Baik Jadi pipa Yang Tersumbat Itu Kalau memang Tidak bisa Sudah dicoba Dengan air panas Segala macam Kalau tidak bisa Dibuat yang baru Tetapi kemudian Kami Mengupayakan Untuk Membawa Dengan kapal-kapal Sementara Begitu Untuk dibawa Dan Janjinya Kemarin Oktober Harusnya sudah Selesai Ya Itu sudah Selesai Tetapi Kan Yang Itu Masalah Yang dihadapi Kita Losis 8000 Baral oil Perhari Terjadi Cukup panjang Dua bulan Tetapi pipa-pipa Yang lain Sudah Teridentifikasi Dan mereka Sebenarnya Sudah Sudah Mengetahui Tinggal Perbaikannya Yang kami Terus terang Kemarin Paksa Dengan Menunjukkan Losis Yang terjadi Kerugian Yang terjadi Dari Losis Itu Terhadap Biaya Karena Ini WKWK Yang Gross Split Jadi Di Gross Split Ini Seringkali Kemudian Upaya Untuk Maintenance Penggantian Replacement Kami Sampaikan Memang Ini Keadaannya Di Lapangan Demikian Mereka Agak Terlalu Menahan Biaya Untuk Itu Tapi Kami Tunjukkan Bahwa Kalau Tidak Dilakukan Maka Terjadi Kebocoran Ini Losisnya Dan Ini Kerugian Negara Jadi Akhirnya Sepakat Manajemen PHE Juga Barusan Yang Baru Kemarin Pak Wiko Pak Wiko Sudah Komit Untuk Mempercepat Yang Tadinya Untuk Oses Ini Perbaikan Sampai Tahun 2026 Kami Sudah Mendesak Di Perpendek Hingga 2024 Akhir Jadi Ini Yang Kalimkan Demikan Juga ONWG Sama Persis Ini Karena Pipa Tua Itu Terima kasih Terus Kalau Ini Pak Kalau Bapak Tadi Menyampaikan Ada Ladang-ladang Minyak Yang Mengalami Penurunan Itu Yang Paling Mendasar Itu Yang Paling Parah Itu Di Daerah Mana Di Ladang Minyak Mana Sekarang Banyurib Karena Banyurib Sudah Sudah Mencapai Peaknya Dan Kemudian Tentu Saja Kalau Tidak Ada Hal Lain Yang Dilakukan Dan Disana Tidak Ada Tambahan Ngebor Maka Dia Akan Decline Jadi Banyurib Itu Sudah Dalam Pusisi Decline Jadi Banyurib Kapasitas Besar Jadi Decline Meskipun Event Itu Misalnya 4% Tapi Volumenya Besar Memakan Tambahan Dari Lapan Lapan Yang Lain Nah Jangka Pendek Ini Yang Diharapkan Bisa Membantu Adalah Mengolah Yang Kesebut Proyeknya Adalah Untreated Gas Kenapa Karena Gas Yang Harus Dimasukkan Sudah Sangat Besar Sehingga Itu Sudah Melampaui Ijin PLO Nah Ini Oleh karena Itu Kita Sembari Juga EMCL Mulai Masuk Di Bisnis Gas Itu Ditet Gas Ini Ditet Sehingga Yang Gas Pipanya Yang Baik Akan Dijual Dan Yang Dimasukkan Untuk Lifting Jadi Banyurib Sudah Mulai Masuk Untuk Memompah Gas Masuk Reservoir Untuk Mengangkat Minyak Jadi Melifting Sehingga Penurunan Tadi Bisa Ditahan Itu Proyek Yang Pertama Yang Kedua Sekarang Terus Meningkatkan Dari Lapangan Kedung Kris Waktu Awal Tahun Masih Sekitar 10.000 Awal Tahun Ini Sekarang Sudah 18.000 Dan Ini Terus Di Tingkat Diusahakan Untuk Bisa Masuk Di 20.000 Pak Yulis Kemudian Berikutnya Adalah Infill Draining Ada Lima Pengeboran Yang Ini Akan Sangat Meningkatkan Produksi Karena Nambahi Cadangan Sekitar 60 Juta Barrel 60 Jutaan Dan Kemudian Yang kedua Yang Bersamaan Dengan Itu Tahun Depan Ini Akan Ada Pengeboran Untuk Ada Lapisan Baru Disana Namanya Klastik Nah Ini Klastik Ini Kita Belum Bisa Tambahnya Tapi Diperkirakan Cukup Besar Karena Tentu Saja Nanti Hasil Pengeboran Ini Ini Yang Di Yang Dipanyurip Nah Oleh Karena Itu Mudah-mudahan Ini Dengan Semua Tadi Exxon Pun Juga Menyampaikan Saya Bilang Bahwa Rokan Sekarang Sudah Mulai Agak Naik Rokan Pada Saat Pertamina Masuk Itu Dikitar 150 Rp Sekarang Sudah Naik Ke 165 Rp Dan Naik Dan Saya Bilang Sama Exxon Sementara Lagi Disusul Seolah Rokan Mereka Pun Juga Bertekad No We Down To B No 2 Nah Ini Kami Senang Dengan Dengan Pimpinan Exxon MCL Sekarang Dan Mereka Akan Coba Berusaha Naik Dan Sekarang Mendekati Rp 170.000 Jadi Kami Paco Ini Dua Yang Besar Ini Dua Yang Besar Ini Yang Harusnya Betul Menjadi Andalan Kita Itu Pak Saya Nanti Atas izin Pimpinan Minta WPNB Untuk Banyuri Pak Kuartal Proses Yang Ada Lagi Pak Pertanyaan Tadi Bapak Mengatakan Bahwa Untuk Mempercepat Termasuk Rukan Tari Pak Saya Belum Melihat Adanya Proses Pengadaan Untuk Kegiatan Operasi Itu Ditingkatkan Pak Untuk Dirukan Khususnya Pak Karena Diriling Program Di PHR Itu Tahun Ini Itu Juga Tidak Sesuai Pak Jadi Kalau Kita Bicara Ingin Mempercepat Mempercepat Ya Harus Dilakukan Itu Izin Pak Kepala Itu Memang Harus Dilakukan Yang Keempat Saya Juga Ingin Menanyakan Investor Itu Tertarik Ke Kita Itu Mungkin Ada Tapi Tidak Sebanyak Yang Kita Inginkan Tidak Sebanyak Yang Kita Gambarkan Banyak Kendala Kendala Yang Kita Hadapi Pak Bagaimana Juga Investor Itu Pasti Tergantung Dengan Fiskal Yang Lebih Fleksibel Nah Bapak Juga Kalau Bicara Fiskal Yang Lebih Fleksibel Juga Saya Pikir Belum Bisa Masuk Lebih Detail Dan Oleh Karena Itu Saya Juga Mengharapkan Pimpinan Komisi 7 Teman-teman Untuk Kesimpulan Nanti Juga Harus Dimasukkan Untuk RUU Mingga Segera Dilakukan Maksimalnya Masa Sidang Kedepan Itu harus Sudah Masuk Karena Sekali lagi Kalau kita Hanya Bicara Sekedar Teori Teori Dan Teori Ya Nggak Akan Jalan Pak Undang Undang Yang Nggak Jelas Kita Mau Kepastian Hukum Seperti Apa Investor Juga Nggak Akan Tertarik Investor Juga Bisa Aja Sekarang Misalkan Menggunakan Gross Split Jalan Ya kan Kita Langsung Explore Nggak Keluar Minyaknya Pak KPK Pak Ini Juga Harus Menjadikan Sebuah Catatan Maka Undang-Undang Migas Ini Sangat Perlu Untuk Segera Dibahas Di Komisi 7 Setidaknya Persidangan Bulan Depan Persidangan Yang Selanjutnya Itu Saja Mungkin Yang Saya Sampaikan Saya Jangan Sampai Lupa Pak Untuk WPNP Banyu Urib Kuartal 123 Saya Ingin Lihat Datanya Terima kasih Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bahkan Dalam hal ini Juga Mitra kerja kami Pak Kepala SK Kami Gas Dan seluruh Jajaran yang hadir pada kesempatan hari ini Saya ada dua pertanyaan Yang pertama berkaitan dengan slide nomor 10 Disitu disampaikan bahwasannya Ada Adanya persaingan gitu ya Antara sektor Ataupun fossil energy Energy fossil dan juga renewables Dalam menarik investasi Kita menyadari semua ini Karena memang ada sebuah momentum juga Akan terjadinya transisi energi Bukan hanya di negara Indonesia Tapi di seluruh dunia Gitu Nah maka oleh karena itu Untuk kita meningkatkan Aktivitas hulumigas kita Perlu diiringi dengan Ini tercatat juga tadi di slide nomor 10 Saya ingat Diiringi dengan Teknologi Ataupun CCUS Technology Nah pertanyaan saya Adalah Mengenai Bagaimana progres daripada Setiap K3S Yang selama ini juga Dalam pantauan SKK Migas Gitu ya Dalam penerapan teknologi tersebut Progresnya seperti apa Lalu kemudian teknologi yang digunakan Itu juga dari mana Kalau bisa itu ada Mungkin bisa tertulis Nanti bisa disampaikan juga Secara langsung gitu Agar kita mengetahui K3S mana saja Yang selama ini Sudah melakukan inovasi Yang pada dasarnya Juga dibutuhkan gitu Dalam rangka Bagaimana kita dapat Bertransisi Mengingat bahwa Memang pada dasarnya Negara Indonesia ini kan Kaya segala resource gitu Kita mungkin Lebih beruntung Dibandingkan negara-negara lainnya Dimana Fossil Energy Kita masih kaya Tetapi di samping itu Renewable energy juga Sangat amat kaya gitu kan Jadi dalam proses bertransisi Tentu Sisi US technology ini Sangat amat butuh Kita amplify Agar dapat Berkontribusi terhadap Pengurangan emisi karbon Lalu kemudian Yang kedua Di slide nomor 9 Kami apresiasi ya Pak Kepala Mengenai Reserve replacement ratio Di tahun 2022 Dengan target 100% Itu sudah mencapai Hingga Saya gak tahu yang benar Yang mana ya 186% Atau 110% 110% Saat ini Yang sampai dengan Oktober 110 Outlook Outlook Akhir tahun 186 Oke got you Jadi kami apresiasi Karena mengingat juga Kita ada target Yang tadi disampaikan Oleh rekan-rekan saya Mengenai 1 juta barrel Apa per day ya Di tahun 2030 Nah maka Catatan selanjutnya Adalah Karena memang pada dasarnya Kita kan masih jauh Dari target itu gitu ya Walaupun Reserve replacement ratio Kita sudah Notabene-nya bagus Nah oleh karena itu Saya juga Dapat informasi Bahwasannya Untuk mencapai 1 juta barrel Per day itu Dibutuhkan investasi Sebesar 160 miliar US dollars Kita bisa mungkin Asumsi kalau Setiap tahunnya 16 miliar US dollars Atau Berdasarkan tadi Paparannya Kalau tahun ini Sendiri itu Ditargetkan 13,2 miliar Miliar US dollar Namun Pencapaiannya Di kisaran 9,2 Miliar Miliar US dollars Nah maka Yang saya ingin Tanyakan adalah Kendala apa saja sih Yang selama ini Dialami dari segi Investasinya gitu Penghambat terbesarnya Itu apa Karena saat ini Kita juga Mempunyai momentum Untuk menarik Investasi Apalagi sebagai Tuan rumah G20 Kita ada working group Untuk energy transition Banyak sekali Yang kita bahas Di ranah Working group itu Dimana Kesempatan tersendiri Untuk kita Berkolaborasi Dan juga Apa namanya Bekerja sama Dengan negara-negara Tertentu gitu Nah tolong Disampaikan Kendala terbesarnya Untuk negara Indonesia Itu apa Dan jalan keluar Yang harus kita Tembuh itu Seperti apa Sekian dari saya Terima kasih Pak Ketua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Carbon capture storage Ini kan jadi Isu Pengemarin Joe Biden Komitmen untuk Membantu Dekarbonisasi Lantas tanda tangan Antara Exxon Dengan Pertamina Dalam konteks itu Ini lumayan besar Dan ternyata betul Kalau CO2 bisa di capture Maka juga bisa untuk injection Untuk Karena sumur-sumur tua kita CO2 injection kan Ini Pak Wakil Kepala Pasti afal ini Bagaimana Untuk IOR Kan gitu Ya Saya kira Ini Satu Dan lainnya Termasuk PLTU Batu Baratu Bisa di capture Bisa untuk IOR Memang Jenis-jenis minyak tertentu Kan Yang hanya bisa dengan CO2 Artinya tidak semua juga Jenis-jenis minyak Yang bisa dengan CO2 Ada yang bisa dengan surfaktan Ada Waterflat Dan sebagainya Dan sebagainya Baiklah Dilanjutkan Gerindra Mana Oh ada Bung Moreno Dipersilakan Terima kasih Ketua Pimpinan Yang saya hormati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Anggota Komisi 7 Yang hadir secara fisik Maupun virtual Yang saya hormati Pak Dwi Kepala SKK Dan peserta jajarannya Saya Mohon maaf Sebentar ya Sebelum Saya kebetulan Ada tugas khusus Yang akan dipimpin Selanjutnya oleh Pak Maman Surahman Bisa lanjut Pak Ya lanjut Pak Terima kasih Pak Maman Pak Kepala SKK Tadi sempat disampaikan Dan disinggung juga Sama pendahulu saya Bu Roro Saya rasa Saya mengapresiasi Dari paparan Pak Kepala SKK Migas Tapi perlu saya ingatkan juga Bahwa beberapa kali Kami rapat disini Terbuka Tertutup Setengah tutup Setengah buka Bahwa Roadmap Untuk 1 juta dolar Itu Pak 1 juta dolar 1 juta barrel Per hari itu Yang menjadi parameter kami Menjadi acuan Itu Kalau kita tarik mundur Dengan Di luar pandemik Endemik Tapi semuanya on the track Kita bisa Menuai hasil Dari per hari ini ICP yang Lagi bagus Kalau seandainya kita Melihat outlook Bukan 1 tahun ke depan Sampai beberapa tahun ke depan Per hari ini Ketarikannya kita Masih jauh dari harapan Saya rasa Kita bersama ini Mesti Memikirkan Rumahnya dulu Pak Apakah SKK Migas ini Perlu diperkuat Ataupun Perlu dilebur sekalian Dengan SDM Saya tanyakan Ke Bapak Kenapa Karena RU Migas ini Saya rasa Sudah kita Coba dorong Beberapa kali Menjadi Pemikiran kita Bersama Apakah perlu Regulasi ini Ataupun secara Teknis saja Yang kita perlu Perbagi Untuk Mempercepat Dari target kita Bersama Yang telah kita Sepakat Di berapa kali Kita ketok Betul ya Nah saya Kembalikan Kepala SKK Migas SKK ini Dalam satu rumah Yang kita Tahu sebagai Mandornya Mengatur Wilayah kerja Nah sampai Sejauh mana Sekarang ini Masih jauh Dari Harapan Terutama Untuk mencapai Satu Baral Satu juta Baral Nah itu Mungkin dari saya Karena Beberapa Paparan Bapak Tadi saya Sedikit terlambat Pimpinan Hanya Kami Menanyakan Bagaimana Kedepan Dengan Satu juta Baral ini Apakah RU Migas Masih perlu Atau secara Teknis saja Diperbaiki Dari Mulai Perencanaan Lelangnya Sampai dengan Yang tadi Semput sama Gus Falah Beberapa alat-alat Yang sudah tua Itu diperbaiki Kita yakin Bisa mengejar Mencapai Satu juta Baral Tapi kalau mungkin Perlu ada perbaikan Di SKK Migas Ya monggo kita Momentum ini Pak Mungkin sebelum 2024 Mesti dikebut Terima kasih Itu dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya saya mohon izin Pak Lusidang Saya ambil Ali Saya jadi supir tembak Tadi supir utamanya Lagi dapat panggilan Mau dipakai Dipakai sama Ketua Umum Ketua Umum Nasdem Jadi perlu untuk Jadi memang kita ini Pak Kalau yang manggil Ketua Umum Atau Ketua Fraksi Hatta di depan itu ada Presiden Jokowi Juga kita pasti puter balai Pak Itu lain urusannya Jadi Mohon izin Saya ambil Ali Ya terima kasih Pak Moreno Atas tanggapan Dan masukannya Selanjutnya Saya pikir Tidak usah kita Antri per partai Yang monggo aja Nanti kita Acak aja Jadi tidak usah berurutan Berdasarkan partai Paling tinggi Paling besar Paling tengah Jadi silakan saja Kalau memang forum Ada yang mau angkat tangan Nanti saya persilahkan Ya selanjutnya Mungkin yang pertama Ladies first dulu Bu silakan Bu Mainkan Bu Terima kasih Pimpinan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Pimpinan Dan seluruh teman-teman Komisi 7 Juga Pak Kepala SKK Migas Beserta Seluruh jajarannya Terima kasih Pak Atas paparannya Ada beberapa hal yang Kami ingin Dalami lebih jauh ya Pak Yang pertama Saya menyambung Apa yang disampaikan Oleh Mbak Roro tadi Terkait dengan Paparan di slide 9 ya Tentang reserve replacement ratio Tentu bahwa Rasio ini di atas 100% Adalah sesuatu hal yang Baik dan positif Tapi kami mengharapkan Bahwa Angka di atas 100% ini Bukan menjadi Sebuah kebanggaan saja Tetapi ini harus Kemudian betul-betul Didorong dan Diwujudkan Dalam peningkatan Eksploitasi Untuk meningkatkan lifting Ini terkait dengan Lifting migas kita Yang Dalam pencapaiannya Selama ini Belum Belum berhasil Kita penuhi itu Pak ya Jadi Bukan Apa ya Ini bagus nih Cadangannya Rasionya di atas 100% Tapi ya harus Dari situ harus berubah gitu Harus terdorong untuk Menjadi Eksploitasi Untuk meningkatkan lifting Nah ini juga Nyambung Pak Dengan Apa yang digambarkan Di slide 11 12 Dan juga 18 Nantinya Dimana disampaikan Bahwa aktivitas Hulu migas ini Sangat dilakukan secara Masif dan Agresif Tapi pada Kenyataannya Outlooknya tetap Tidak sesuai target lifting Pak Jadi kebanggaan Dengan masif dan Agresifnya ini Menurut saya Masih Harus Apa ya Ya tertahan gitu Karena pada Kenyataannya Target lifting migasnya Tetap belum tercapai Nah ini yang perlu Menurut Berarti menurut kami Ya kurang masif Dan kurang agresif Untuk bisa Betul-betul mencapai Kepada target lifting Migas Kemudian di Slide 15 16 Pak ya Ketika kita Berbicara tentang Lost production Opportunity Lost production Opportunity ini Kalau dilihat Ini lumayan banyak Pak ya Ya tentu Saya yakin Memang tidak Tidak ada dari kita Yang Apa ya Merencanakan Ataupun Berharap bahwa Itu terjadi Tetapi Secara umum Peristiwa-peristiwa Yang Tidak terduga Ini Dalam tanda kutip Terduga Bahwa ada Kemungkinan-kemungkinan Peristiwa-peristiwa Yang Tidak tertuga Nah Bagaimana Cara kita Mengurangi ini Pak Supaya Jangan sampai Terlalu sering Ini pipa bocor Atau kerugian Akibat Lenslide Misalnya Itu kan Kontur geografis Dari pipa-pipa Ini kan Sudah bisa kita Prediksi lah Nah Antisipasi Antisipasi Apa yang Yang sudah Dilakukan Agar kita juga Bisa mengurangi Terutama Unplanned shutdown Karena kan Begitu shutdown Pasti ini Sebuah proses Yang tidak sebentar Ketika shutdown Ini gak kayak Kita nyalain Lampu Kamar Nyalamati Tapi Pasti ini Sebuah proses Yang panjang Dan kerugiannya Bisa jadi Sangat besar Nah Saya berharap Bahwa Dilakukan upaya-upaya Yang sungguh serius Untuk memitigasi Akan potensi-potensi Dari Lost production Opportunity ini Pak Yang selanjutnya Tentang investasi Tadi juga sudah Disampaikan oleh Mbak Roro Terkait Capaian investasi Yang Baru sampai 72 persen ya Sampai dengan Bulan Oktober ini Dan Desember ini Kan sebentar lagi Pak Gitu ya Nah ini sejauh Mana optimisme Memang Target investasi Akan Tercapai Dalam Apa namanya Akhir tahun ya Menjelang ke akhir ini Yang tinggal sebentar lagi Yang terakhir Pak Dwi Terkait dengan Masalah Di slide 25 ini ya Saya lihat Bagaimana Tentang Penawaran Kontrak Ya Kita lihat Bahwa disini Rata-rata Investor itu Senang dengan Skema Cost recovery Dibandingkan dengan Skema Gross split Padahal kalau Gross split itu kan Kita bisa lebih Lebih mengatur ya Kurang lebih Seperti itu Dengan Cost recovery ini Kami punya Kekhawatiran Ini kalau Kita tidak Mampu Mengendalikan Atau Tidak Mampu Berperan Atau Dalam Negosiasi Atau Apapun Juga Kita tidak Punya Posisi Yang Sangat Kuat Maka Nanti Ini bisa Menggerus Penerimaan Negara Kalau kita Tidak Tidak Punya Kemampuan Untuk Atau Lemah Kemampuan Kita Di dalam Pengendalian Ini nanti Bahkan Cost recovery Ini bisa Menggerus Dari Penerimaan Negara Oleh Karena Itu Kami Berharap Ini ya Penguatan Peran Kalau Memang Ternyata Kontrak Tersebut Diambil Dengan Pola Cost recovery Dibandingkan Dengan Gross Split Itu Saja Dari Saya Pimpinan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Terima kasih Banyak Budiya Ya Saya Coba Mengutip Sedikit Masalah Reserve Lepasment Rasio Kalau Misalnya Di angka 100% Artinya Berarti Seharusnya Terkait Reserve Kita Aman Cuman Memang Betul Kalau Nyambung Tadi Disampaikan Oleh Pak Moreno Kalau Tadi Kita Dulu Kita Wacananya Reserve Kita Kecil Ataupun Tidak Ada Cadangan Temuan Baru Tapi Sekarang Kalau Berdasarkan Pemaparan Bapak Relatif Trendnya Positif Naik Cuman Memang Yang Selalu Menjadi Ukuran Kita Sebenarnya Produksi Apapun Ceritanya Pak Publik DPR Pemerintah Segala Macam Pasti Akan Melihatnya Ukurannya Produksi Nah Ini Memang Menjadi Bahan Diskusi Di Internal Komisi 7 Kebetulan Kita Lagi Mau Mempersiapkan RU Migas Selalu Memang Tarik Menariknya Ini Adalah Terkait RU Migas Ini Adalah Posisioning Kelembagaan SKK Migas Ada Suatu Pertanyaan Besar Sederhana Kalau Dikaitkan Dengan Produksi Yang Trendnya Menurun Bahkan Tidak Bertahan Kalau Kita Bicara Fakta Data Apakah SK Migas Menjadi Relevan Atau Masih Dibutuhkan Nah Ini Memang Menjadi Pertanyaan Jadi Saya Pikir Itu Juga Perlu Menjadi Ini Seelaborasi Agar Ini Bisa Menjadi Bahan Diskusi Kita Bersama Nyambung Tadi Disampaikan Oleh Pak Moreno Nanti Saya Pikir Itu Perlu Menjadi Respon Khususus Dari Pak Kepala Karena Ini Dikaitkan Dengan Upaya Kita Untuk Mendorong RU Unigas Ini Gitu Pak Jadi Selanjutnya Silahkan Pak Abis Pak Riko Sia Masuk Ke Pak Nasril Silahkan Pak Riko Baik Baik Terima kasih Terima kasih Pimpinan Saya Langsung Ke Pak SKK Tadi Secara Nasional Semuanya Kurang Lebihnya Hampir Sama Yang Ingin Saya Sampaikan Jadi Tidak Saya Ulangi Lagi Mungkin Saya Langsung Ke Halaman 20 Terkait Dengan Dapil Saya Yaitu Tangguh BP Tangguh Saya Ingin Tahu Perkembangan Yang Ada Di Sana Dan Kendala Yang Ada Mungkin Izin Interaktif Pimpinan Sebentar Saja Terima Kasih Terima Kasih Pak Untuk Tangguh Trend 3 Trend 3 Ini kapasitas 3,8 Juta Ton LNG Pertahun Kalau Di Dalam Apa Namanya Progress Project Tercatat 98 Persen Sudah Seperti Sebenarnya Ketaui Bahwa Projek Ini Ditargetkan Tadinya On Stream Di Tahun 2021 Tapi Karena Ada COVID Pekerja-perja Di sana Sempat Melunjak Angkanya Kemudian Di Stop Dipersihkan Dulu Lapangannya Dan Biaya-biaya Juga Untuk Karantina Baik Di Sorong Maupun Di Makassar Dan Di Jakartanya Juga Disiapkan Di sana Agak Banyak Yang Kerja Sehingga Tergeser Tadinya Kita Berharap Tergeser Di Desember 2022 Atau Akhir Tahun 2022 Ini Tetapi Ternyata Pada Saat Pengecekan Saat Ini Dalam Tahapan Komisioning Komisioning Jadi Tes Tes Masing-masing Peralatan Di Tes Kemudian Oke Maju Lagi Dan Dalam Komisioning Inilah Yang Kemudian Apa Kadang-kadang Waktunya Yang Menurut Kebiasaan Di Petrochemical Ini Memang Agak Sangat Susah Untuk Diprediksi Dengan Tajam Kalau Konstruksi Ya Sudah Ini Sekarang Ini Selesai Besok Selesai Progresnya Bisa Cepat Sampai 98% Ini Yang 2% Masuk Di Komisioning Ini Yang Little bit Unpredictable Kira-kira Tetapi IPC Kontraktor Sudah Menjanjikan Bahwa Dia Akan Menyelesaikan Di Paling Lambat Akhir Di Maret 2023 Jadi Selain itu Komisioning Dan Nanti Lalu On Stream Jadi Kalau Sekarang Komisioning Tes Individual Peralatan Pipa Dibersihkan Dan Itu Kadang-kadang Ada yang Tersumbat Ada yang Ini Sehingga Apa Namanya Bertahap Karena Pipanya Cukup Banyak Dan Kita Harapkan Seperti itu Progresnya Kalau Secara Angka Sudah 98% Tapi Yang 2% Ini Apa Namanya Kerjaan-kerjaan Yang Sangat Halus Insyaallah Kita Berharap Maret 2023 Ini Juga Betul On Stream Karena Kita Semua Kami Juga Yang BBP Maupun Juga Tentu Government Terikat Dengan Kontrak Dengan Pembelinya Jadi Kalau Kontrak Ini Tidak Bisa Disupply Itu Kita Namanya Kena Shortfall Jadi Kena Denda Yang Itu Kita Negosiasi Di 2022 Kami Sudah Negosiasi Sudah Menyelamatkan Cukup Banyak Juga Untuk Mereka Bersedia Digeser Ke Tahun-tahun Yang Datang Terima kasih Baik Terima kasih Oke Terima kasih Sama-sama Pak Rikosia Ini Memang Proyek Tadi Saya Lihat Itu Pak Blok Marcela Abadi Itu Selalu Pak Di Karena Kalau Mau Proyek Itu Yang Paling Depan Utama Itu Pembebasan Lahan Itu 94% Makanya Bapak Itu Serius Pak Esak Amikas Jangan Sampai Orang Berpikir Bahwa Blok Marcela Itu Kemarin Dipindah Dari Offshore Konsor Hanya Untuk Urusan Mafia Tanah Itu Biar Dapat Pembebasan Lahan Itu Takta Itu Pembebasan Lahan Non Hutan 94% Jadi Jangan Sampai Nah Sampai Sekarang Proyeknya Tidak Jalan Jalan Pembebasan Lahannya Sudah 94% Nah Jangan Sampai Dulu Ada Yang Berpikir Pak Jadi Salah Satu Masuk Juga Ketelinga Saya Itu Dulu Rencana Mungkin Salah Satu Diduga Dipindahkannya Apa Proyek Masela Dari Offshore Ke Onshore Itu Hanya Untuk Menguntungkan Mafia Tanah Disitu Itu Harganya Dinaik Ya Selanjutnya Pak Nasril Itu Tadi Hanya Sentilan Aja Pak Oh Nanti Abis Pak Nasril Lanjut Terima Kasih Pimpinan Pimpinan Tadi buat Aturannya Silahkan Ajalah Dari Siapa Aja Yang Mau Ngomong Usah Kita Urut Per Partai Jadi Monggo Aja Karena Nanti Kalau Diurut Partai Nanti Kan Macem-macem Jadi Yang Tunjuk Tangan Duluan Silahkan Silahkan Pak Nasril Abis Pak Nasril Baru Pak Menteri Silahkan Pimpinan Yang Kami Ormati Teman-teman Anggota Komisi 7 Yang Kami Banggakan Pak Kepala SKK Migas Dan Segenap Jajaran Yang Kami Ormati Pak Dwi Yang Menarik Adalah Gagalnya Kami Melihat Untuk Pencapaian Lipting 1 Juta Baril Per D Ini Sebuah Isu Yang Beberapa Tahun Yang Lalu Diangkat Nah Kepala SKK Migas Dan Sekundar Jajaran Dalam Tanda Kutip SKK Migas Ini Kan Seakan-akan Menjadi Tersangka Pak Tersangka Kegagalan Untuk Pencapaian 1 Juta Per D Nah Ini Yang Kami Tidak Habis Pikir Tidak Ada Terobosan Baru Dari SKK Migas Kan Ini Yang Isu Menarik Pak Seiring Juga Penyelesaian RUU SKK RUU Migas Tanggapan Tanggapan Teman-teman Terdahulu Terhadap SKK Migas Ini Apakah Dengan Prepress Nomor 9 Tahun 2013 Ini Yang Kamu Lihat Fungsi Daripada SKK Migas Tidak Full Kalau Dikatakan Independent Kita Ingin Bertanya Apakah Yang Dimasukkan Dengan Independent Kalau Toh Juga Meminta Pertimbangan Kepada Menteri SDM Itu Kan Tidak Independent Artinya Apa Tidak Ada Kemerdekaan Di SKK Migas Kami Melihat Memang Berujung Kepada Pertanggung Jawaban Kepada Presiden Nah Ini Yang Kami Melihat Ini Isu Yang Menarik Seiring Dengan Sejalan Dengan Akan Dilsesaikannya Undang-Undang Migas Dari Paparan Pak Dwi Tadi Ada Persoalan Di Dalam Mencari Investor Baru Yaitu Terkandalanya Terhadap Perizinan Yang Sangat Mendesar Kami Melihat Disini Ada Kelemahan Koordinasi Interdep Koordinasi Interdep Ini Kan Banyak Pak Dari Kelembagaan Kementerian Dan Sebagainya Jadi Pertanyaannya Apakah Bapak Ini Sejajar Dengan Menteri Menteri Yang Lain Saya Berikan Contoh Seperti Dulu Ada Kepala Badan Koordinasi Investasi BKBM Karena Tidak Mampunya Badan Ini Maka Diangkat Dia Menjadi Menteri Artinya Apa Disinilah Kemampuannya Koordinasi Interdep Tadi Nah Ada Pertanyaan Terdahulu Oleh Teman Teman Apakah Masih Diperlukan SKK Migas Ini Karena Ada Kendala Yang Dihadapi Nah Kendala Kendala Ini Yang Sesungguhnya Menjadi Kelumpuhan SKK Migas Ya Di Dalam Pencapaian Pencapaian Target Yang Diberikan Kami Tidak Melihat Itu Pak Terhadap Gregetnya Artinya Otoritas Yang Diberikan Terhadap SK Nomor Sembilan Tadi Nah Ini Yang Sesungguhnya Perlu Ya Dikaji Dan Dipertimbangkan Ya Apakah Ini Kan Begini Pak Ya Seperti Penandatangan Tender Toh Juga Dia Masuk Disitu Adalah Dirjen Migas Beda Bagi Bapak Ketika Sebagai Dirut Ini Dulu Dirut Apakah Dirut Pertamina Apakah Dirut Di Semen Bapak Punya Otoritas Buat Disitu Nah Hari Ini Bapak Tersangka Pencapaian Satu Juta Baral Perde Nah Ini Yang Sesungguhnya Kami Melihat Terhadap Itu Yang Kedua Kayak Mau Bertanya Apakah Dengan Sistem Gross Split Ini Ini Kan Buah Tangan Jonan Dengan Menteri Keuangan Nah Dalam Bapak Melaksanakan Peraksanaan Dengan Model Gross Split Ini Ini Kan Kami Melihat Dari Peserta Biding Dengan Yang Yang Ini Yang Ikut Tendernya Kan Hanya Maksimal 20 Sampai 25 Persen 30 Persen Artinya Apa Tidak Menarik Gross Split Ini Bagi Kontraktor Tidak Menarik Bagi Kontraktor Nah Siapa Sesungguhnya Yang Ikut Di Gross Split Ini Apakah Pertamina Karena Pertamina Hari Ini Kan Menguasai 70 Persen Produksi Kalau Memang 30 Persen Ini Hanya Peningkatan Investasi Pertamina Ya Sudah Dibuah Pertamina Saja Kalau Begitu Yang Dikoronasikan Dengan Menteri SDM Nah Ini Sesungguhnya Perlu Perdebatan Perdebatan Kita Menjelang RU Migas Bapak Katakan Tadi Ada 5% Ya 5% Investasi Nah Ini Yang Mana Kenaikan 5% Siapa Itu Kontraktor Ya Kasiannya SKK Migas Ya Posisi Tersangka Itu saja Judulnya Pak Kalau Memang Ini Apakah Nanti Membantu Koordinasi Interdep Ya Saya pikir Menteri Pak Saya berpengalaman Di BKPM Di Komisi 6 kemarin Enggak Di Komisi 6 kemarin Enggak Mampu Kepala BKPM Itu Melakukan Koordinasi Interdep Untuk Mencari Investor Pak Tak Mampu Sama Sekali Makanya Di Presiden Jokowi Kemarin Kepala BKBM Diangkat Sekaligus Menjadi Menteri Investasi Artinya Apa Hari Ini Dia Mampu Untuk Melakukan Koordinasi Interdep Nah Ini Resening Yang Perlu Kita Pertimbangkan Menuju RU Migas Sini Itu Satu Hal Dua Hal Yang Perlu Kita Pertanyakan Nah Yang Ketiga Pak Terhadap Sistem Gross Split Ini Ya Adakah Yang Bapak Berikan Reward Terhadap Pencapaian Target Itu Pak Ini Kan Begini Ditargetkan Sekian Kita Bayar Cost Recovery Di Pertama Kalau Gross Split Ini Di 2018 2017 Sampai 2022 Siapa Yang Mencapai Target Yang Dalam Model Cross Split Ini Kalau Tidak Mencapai Target Berarti Cross Split Ini Pertama Gagal Yang Kedua Tentunya Ada Sanksi Karena Cross Kos Kepri Bayar Di Depan Nah Ini Yang Perlu Tiga Hal Yang Perlu Kami Pertanyakan Kepada Pak Kepala SKK Migas Sehingga Kami Tidak Mau Mitra Kami Menjadi Tersangka Tersangka Artinya Ketidakmampuan Pencapaian 1 Juta Per D Karena Ketidakmampuan Melakukan Koordinasi Tadi Itu Saja Pemikiran Terima Kasih Bipiran Terima Kasih Bang Nasril Dengan R Bukan Nasir Jadi Bang Nasril Bukan Nasir Ya Selanjutnya Pak Menteri Silahkan Pak Menteri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pimpinan Dan Para Anggota Komisi 7 Yang Saya Hormati Kepala Migas Dan Seluruh Jajaran Yang Kami Muliakan Pertama-tama Saya memang Masih Harus Butuh Membaca Lagi Ini Dalam Konteks SKK Migas Dan Baru Kali Ini Saya Ikut Rapat Karena Mungkin Perwakilan Dari Teman-teman Yang Lain Tidak Datang Terpaksa Saya Harus Bicara Yang pertama Kemudian Yang Kedua Adalah Mengenai Drilling Ini Drilling Alat Kita Kan Sudah Banyak Yang Reot Itu Pak Oleh Karena Itu Saya Kira Permajaan Teknologi Ini Menjadi Sesuatu Yang Tidak Bisa Ditawar Apalagi Dalam Konteks Secara Umum Tidak Hanya Di Drilling Faktor Alih Teknologi Dan Teknologi Baru Sampai Persoalan Digitalisasi Dan Seterusnya Ini Menjadi Faktor Yang Tidak Bisa Diremehkan Oleh Karena Itu Misalnya Munculnya Artificial Intelligence Dan Seterusnya Itu Adalah Bagian Dari Upaya Kita Untuk Melakukan Digitalisasi Dari Segala Aspek Meskipun Dalam Konteks Drilling Ini Tidak Ada Relevansinya Mungkin Tidak Relevansinya Tetapi Ini Akan Sangat Baik Kalau Ada Semacam Permajaan Dan Teknologi Yang Baru Kemudian Pak Yang Kedua Adalah Bahwa Kita Selalu Terkendala Dengan Data Nanti Pertamina Beda Kementerian SDM Beda SKK SKK MIGAS Beda Dan Seterusnya Data Ini Memang Harus Terus Menerus Sisesuaikan Pak Sehingga Sama Soal Bagaimana Kita Melakukan Eksplorasi Di Hulu Nah Dalam Konteks Ini Data Menunjukkan Bahwa Current Account Defisit Produksi MIGAS Kita Itu Baru Mencapai 31 Miliar US Dolar Atau Sekitar Dengan 439 Miliar Triliun Maksud saya Triliun Ini kan Jauh Dari harapan Yang Teman-teman Katakan Sering Katakan Tentang Lifting Turun Dan Seterusnya Ini Khusus Untuk Produksi Di Sektor MIGAS Di Hulu MIGAS Saya Kira Ini Menjadi Faktor Yang Sangat Penting Untuk Kita Tingkatkan Disamping Soal Pendataan DAT Tadi Kemudian Yang Selanjutnya Adalah Bahwa Kita Perlu Melakukan Eksplorasi Di Kawasan Sumur-sumur Tua Yang Memang Masih Dikatakan Produktif Dan Sumur-sumur Laut Dalam Frontier Laut Dalam Yang Belum Optimal Kita Lakukan Oleh Karena Itu Di Laut Dalam Ini Tentu Membutuhkan Semacam Effort Yang Luar Biasa Lalu Pertanyaannya Adalah Bagaimana Dengan Perimbangan Atau Komerasi Eksplorasi Di Onshore Dan Sumur-sumur Tua Dan Itu Menjadi Sebuah Investasi Yang Sangat Berat Untuk Kita Lakukan Bukan Mudah Ini Tentu Lalu Pertanyaannya Bagaimana SKK Migras Bisa Melakukan Ini Semua Terhadap Apa Yang Saya Sampaikan Tadi Sumur Tua Lalu Onshore Di Satu Sisi Ada Di Laut-laut Terdalam Ini Yang Ini Yang Tentu Membutuhkan Lagi-lagi Effort Yang Luar Biasa Kemudian Yang Ketiga Adalah Jika Kita Mempertimbangkan Investasi Di Gas Tentu Ini Adalah Bagian Dari Upaya Kita Untuk Menarik Investasi Sebesar Kurang Lebih 21 Billion US Dollar Dan Ini Ada Di 29 Sumur Eksplorasi Yang Masjuritas Masih Kering Bagaimana Upaya Ini Pak Untuk Dilakukan Supaya Lebih Kongret Dan Menghasilkan Sebuah Cita-cita Kita Yang Lebih Optimal Kemudian Yang Selanjutnya Lagi Adalah Bahwa Bagaimana Upaya Kita Adalah Menangani Soliditas Dan Sekaligus Evaluasi Dan Integrasi Di Sektor Hulu Migas Agar Menarik Para Investor Migas Untuk Datang Di Indonesia Untuk Berinvestasi Kayaknya Ini Kampanyenya Kurang Jadi Oleh Karena Itu Lagi-lagi Ini Perbutuh Share Informasi Yang Lebih Luas Tidak Hanya Investor Dalam Negeri Tentu Juga Investor Luar Negeri Kemudian Yang Selanjutnya Pak Lalu Bagaimana Performa Dan Komitmen Yang Sudah Terrealisasi Para Investor Di Hulu Migas Kemana Saja Mereka Ini Lokasinya Dimana Saja Lokasinya Dan Tentu Investor Mana Saja Yang Sudah Menaikan Kontrak Di Sektor Ini Mungkin Kami Butuh Penjelasan Dan Butuh Eksplorasi Pendalaman Yang Lebih Jauh Kemudian Yang Terakhir Pak Ketua Bagi Perusahaan Perusahaan Yang Mendapatkan Cost Recovery Itu Kemana CSR Itu Pak Kan Kita Butuh Juga Itu Pak Pimpinan Untuk Ya Sama-sama Berbagilah Karena Ini Duit Gede Tentu CSR Ini Harus Menjadi Bagian Dari Kita Semua Saya Kira Itu Terima Kasih Terima Kasih Pak Oke Oke Nanti Pak Mulia Ronde Selanjutnya Ya Sebentar Ya Terima Kasih Banyak Pak Menteri Atas Masukan Ada Beberapa Pertanyaan Ada Lima Tadi Itu Ya Enam Tujuh Tujuh Jadi Itu Bisa Menjadi Catatan Nanti Yang Poin-poin Yang Penting Dan Strategis Pak Di Respon Tambahannya Nanti Bisa D Tertulis Tapi Saya Minta Tujuh Poin Concern Itu Bisa Di Respon Ya Selanjutnya Habis Pak Nasir Baru Bro Lamb Hot The Dragon Silakan Kami Tidak Melihat Bagaimana Si Roadmap Yang Dibuat Oleh SKK Ini Untuk Menarik Investor Karena Saya Lihat Tidak Ada Yang Mempersentasikan Kekuatan Minyak Kita Yang Ada Di Indonesia Dan Besarnya Hasil Minyak Yang Ada Di Indonesia Ini Saya Tidak Pernah Mendengar Presentasi Itu Cuman Grafik Saja Yang Dijelaskan Grafik Ini Anak Kuliah Bisa Buat Tapi Tidak Jelas Pak Arahnya Kemana Mohon Maaf Izin Pimpinan Mungkin Interaktif Ini Perencanaannya SKK Ini Bekas Dari Mana Izin Pak Interaktif Izin Menjawab Pak Saya Dulu Di Kontraktor Kerjasama Pak Di Maksus Dulu Masih Sebelum Sinok Sebelum PHE Kemudian Di Yunokal Yang Kemudian Jadi Sepron Dan Sekarang Jadi Pertamina Hulu Kalimantan Timur Bapak Disitu Sebagai Apa Sebagai Petroleum Engineer Pernah Melakukan Pengeboran Pernah Terus Bisa Bapak Menciptakan Satu Kawasan Itu Bagaimana Kandungan Minyaknya Bisa Bapak Tentu Bersama Tim Pak Nantikan Dengan Tim Dari Geologi Dengan Tim Yang Lain Saya Dari Petroleum Engineer Nya Juga Berkontribusi Di Sana Ada Berapa Lama Bapak Di SKK Saya Di SKK Dari Tahun 2013 Sebelumnya Saya 2001 Di BP Migas Kemudian Saya Assignment Di OPEC Di Austria Selama 7 Tahun Balik Lagi Tahun 2013 Sampai Sekarang Bapak Di Austria Itu Bapak Kerja Di Perusahaan Minyak Saya Di Sekretariat OPEC Bukan Bekerja Di Perusahaan Minyak Jadi Bukan Sebagai Pelaku Yang Mengerjakan Pengeboran Waktu Di OPEC Bukan Atau Sebagai Peneliti Bagaimana Mendapatkan Minyak Yang Besar Saya Sebagai Peneliti Petroleum Industri Di Sana Saya Dikit Mau Tanya Berapa Kandungan Minyak Yang Di Salah Satu K3S Kita Yang Yang Paling Besar Yang Yang Kalau Kita Bicara Potensi Ya Rokan Besar Potensi Saya Tanya Tanya Tadi Mana Yang Bapak Tahu Dari K3S Kita Yang Memiliki Kandungan Krut Yang Paling Besar Rokan Rokan Wilayah Kerja Rokan Rokan Itu Dulu Pak Waktu Tahun 90-an Itu Tinggi Sekarang Minyaknya Kemana Kok Bisa Cuma Tinggal 100 Sekian Itu Ada Diklain Memang Jalanannya Kan Ada Diklain Dari Memang Paling Besar Dulu Memang Saya Perun Pak Rokan Kemudian Diklain Sekarang Turun Jauh Pak Memang Dari Dulu Pak Enggak Sekarang Bapak Bisa Naikkan Draktis Dari Kajian Bapak Milikin Berapa Yang Yang Bisa Dikeluarkan Ini Target 1 Juta Bagaimana Mencapai 1 Juta Itu Ya Memang Kalau Dari Rokan Nanti Kita Harapkan Ada EOR Ini Pak Dan Ada Beberapa Sumur Sumur Lapangan Lapangan Tambahan Nanti Bapak Udah Cek Belum Waktu Dikerjakan Cepron Berapa Jumlah IOR Yang Dibiayai Oleh Cepron Terus Jadi Proyek Gagal Berapa Nilainya Itu Pak Patar Tahu Itu Gagal Pak IOR Bapak Mau Pak Yang Mana Lagi Kalau Pak IOR Itu Cepron Sampai Hari Ini Belum Ada Hasil Yang Kemikal Kita Berapa Kali Sama Pak Patar Itu Keminas Ngecek Lokasi IOR Sampai Hari Ini Gagal Itu Proyek Mau Pak IOR Yang Seperti Apa Dulu Ada Ini Pak Sekretaris Waktu Dia Sebagai Pengawas Di SKK Dia Bilang Kose Cover Ini Hancuran Kita Mau Periksa Sudah Ada Yang Telepon Suruh Bayar Sekarang Karena Beliau Sekretaris Beliau Diam Diam Itu Betul Saya Ngomong Disini Memang Itu Yang Dia Ngomong Sekretaris Sama Saya Sekarang Yang Mengawas Duduk Diam Aja Gimana Coba Kan Kacau Kalau Begini Saya Maunya Saya Maunya Ini Kita Komisi 7 Ini Maunya Ini Yang Duduk Disini Ahli Minyak Semua Baru Bisa Menciptakan Bagaimana Regulasi Lipting Kita Per Per Tahun Tiap Tahun Ini Tidak Ada Yang Bisa Menciptakan Ini Ini Cuma Titipan Doang Disini Semua Nah Kita Usulkan Pimpinan Komisi 7 Ini Kita Bubarkan Aja SKK Kita Minta Pada Pemerintah Disaring Dicari Anak Bangsa Yang Sudah Punya Pengalaman Nah Kalau Enggak Ada Artinya Orang Koseka Perin Cuma Bayar Ting Tong Ting Tongan Disitu Oh Saya Dengar Sendiri Saya Mau Buka Bang Udah Ditelepon Tutup Lagi Jangan Diferiksa Bayar Nanti Kontraktornya Pegi Kewalahan Keuangannya Kita Pak Kalau Berdagang Cuma Seri Saja Percuma Kalau Kita Enggak Ada Untungnya Dua Kali Sampai Tiga Kali Lipat Ngapain Ini kan K3S Ini kan Dagang Sama Kita Semua Nah Kalau Enggak Ada Manfaat Yang Besar Kita Milikin Nah Mereka Bermain Lagi Di Koseka Fri Untuk Mengambil Uangnya Lagi Kan Percuma Yang saya Tanya Sekarang Apa Kualitasnya K3S Ini SKK Ini Kualitasnya Yang kita Minta Kualitasnya Apa Apa Target Bidang Operasi Apa Yang akan Bapak Lakukan Tahun Depan Cuma Cuma Datang Kunjungan Diladenin Makan Siang Pulang Sudah Selesai Apa Pak Bapak Jelaskan Disini Negara Membayar Bapak Ini Mahal Besar Gajinya Apa Yang dilakukan Apa Bukti Jasa Kita Sama Negara Kalau Tidak Ada Bapak Sudah Jalan K3S Orang Memang Jalan Mereka Tapi Apa Gebrakannya Apa Hasil Temuan SKK Ini Yang Akan Menarik Investor Tertarik Tentang Regulasi Perencanaan Yang Kita Buat Yang Kita Jual Contohnya Satu Tambang Batubara Itu Setelah Dilakukan Konsultan Setelah Dia Dapat Kajian Kandungan Setelah Dia Dapat Jumlah Kandungannya Berapa Layak Dijual Harganya Mahal Nah Sekarang Apa Yang Bapak Jual Kalau Toh Tetap Investor Juga Yang Mau Ngebor Yang Mau Nyari Yang Bapak Suruh Bapak Cuman Geologi Oh Geologi Kita Kasih Dana Dari Sini Gak Ada Yang Hasil Yang Jelas Kok Mau Mana Yang Bapak Pak Bapak Harusnya Meng-hire Tenaga Asing Di Bawak Perencanaan Ini Cari Tenaga Naga Dari Luar Sana Seperti Yang Dilakukan Negara Negara Lain Nah Kita Baru Mempunyai Tandungan Yang Jelas Arti Yang Jelas Bisa Dijual Nah Kalau Gini Pak Bapak Aja Enggak Pernah Tahu Enggak Pernah Melaksanakan Regulasi Ini Gimana Coba Bapak Bilang Di Rokan Itu Tananya Aja Ada Minyak Ya Memang Iyalah Dari Tanah Terus Baru Keluar Minyak Tapi Tidak Tahu Bapak Saya Tanya Berapa Kandungan Krut Yang Ada Di Dalam Itu Harusnya Kan Tahu Cari Orang Yang Bisa Ngitung Itu Bagaimana Kita Menjual Hasil Perencanaan Kita Ini Kepada Negara Negara Yang Akan Menginfestasikan Uang Di Indonesia Nah Kalau Cuman Yang Jelaskan Kepala SKK Tadi Tidak Ada Yang Menarik Pak Tidak Ada Yang Jelas Tidak Ada Yang Landing Angkanya Ini Hasil Perencanaan Kami Nah Baru Semua Batubara Konsultannya Orang Australi Mana Konsultan Bapak Yang Mengkaji Minyak Dari Dari Mana Bapak Cari Tidak Ada Bapak Cuman Terima Laporan Dari K3S Kami Prediksi Kesana Pak Minyaknya Kami Kisi Minyaknya Disini Mana Yang Dilakukan Berapa Besar Negara Ngabiskan Uang Tiap Tahun Untuk SKK Ini Tapi Tidak Ada Hasilnya Cuman Sob Kopi Saja Kami Minta Pak Ketua Kita Buat Panja Saja Apa Hasil Regulasi SKK Ini Nah Kalau Tidak Ada Kita Buat Surat Ke Presiden Kita Minta Dibubarkan Atau Dilingketkan Saja Ke Dirjen Migas Dibentuk Dibentuk Saja Badan Di Bawa Menteri Langsung Karena Menteri Kan Yang Jual Menteri Juga Yang Meluarkan Kontrak Tidak Ada Gunanya Tidak Ada Kajian Yang Pasti Yang Menimbulkan Keuntungan Buat Negara Hanya Regulasi Yang Sudah Dijalankan Kontrak Yang Ada Sekarang Saya Minta Itu Pak Maman Jadi Pertanyaan Saya Bagaimana SKK Menghitung Berapa Jumlah Krud Kita Yang Ada Di Perut Bumi Ini Liftingnya Berapa Yang Bisa Kita Target Dalam Satu Tahun Peningkatannya Berapa Pakai Teknologi Apa Siapa Perencanaannya Itu Yang Saya Minta Berapa Mana Konsultan Yang Mengerjakan Ini Kalau Perencana Cuma Gini Deputi Perencana Siapa Di Belakangnya Bapak Arus Hayer Dari Negara Negara Yang Maju Sana Baru Kita Bisa Tahu Ini Rokan Itu Segini Oh Di Blok Yang Ini Ini Segini Baru Dijual Dijual Investor Datang Semua Tertarik Dia Ini Bapak Suru Investor Investasi Kalau Gagal Duitnya Hilang Mana Ada Yang Mau Mungkin Itu Pimpinan Mungkin Saya Minta Dibentuk Panja Saja Kita Minta Pertanggungjawaban Dari SKK Ini Kalau Enggak Ada Bentuk Pertanggungjawabannya Kita Minta Bubarkan Saja Ini Tidak 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 Terima kasih Pimpinan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Banyak Pak Nasir Tapi Saya Agak Senang Pak Nasir Tadi Masih ada Senyum Biasanya Kayaknya Tidak Ada Senyum Jadi Masih Bersyukur Yang Mending Abang Masih ada Senyum Oh Karena Ada Pasar Tono Oke Selanjutnya Abis Pak Gunhar Nanti Pak Gunhar dulu Nanti baru Pak Lemhot The Dragon Baru nanti Oh iya Jadi biar kita Silahkan Silahkan Pak Gunhar Tanggung dulu Bersebelahan Kayaknya udah Saling Cole-colean Nadi Terima kasih Pimpinan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang kami Hormati Pimpinan Dan rekan-rekan Anggota Juga Kepala SKK Migas Beserta Jajaran Jadi Sudah Mendengar Apa yang Disampaikan Oleh rekan-rekan Terkait Dengan RUU Migas Saya Coba Untuk Mereview Kembali Kenapa Bisa Terjadi Terbentuknya SKK Migas Jadi Sebelum SKK Migas Ini Dibentuk Ini ada Kebijakan Negara yang Sistem Tiga Kaki Istilahnya Itu Pimpinan Ada Pertamina Ada BPH Ada BP Migas Jadi BP Migas Ini Mengatur Sektor Hilir Itu Berkaitan Dengan Penyaluran Distribusi Dan Lain-lain Kalau BP Migas Ini Mengatur Sektor Hulu Berkaitan Dengan Proses Lelang Produksi Terus Penyaluran Untuk Kepada Perusahaan-perusahaan Yang melaksanakan Eploitasi Itu BPH Migas BP Migas Ini Dasarnya Tiga Setelah BPH Migas Ini Berubah Menjadi SKK Migas Ini Ada Yang Luput Ada Yang Luput Dari Pantauan Kita Kenapa Saya bilang Ada Yang Luput Berarti Dari BPH Migas Ini Berubah Ke SKK Migas Mungkin BP Migas Iya Dari BP Migas Ini Berubah Ke SKK Migas Ini Ada Perubahan Status Perubahan 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 Status Ini Waktu Dia Di BP Migas Dan BPH Migas Ini Prosesnya Ini Punya Sistem Penggajian Sendiri Gajinya Ada Sendiri Betul Pak Betul Tapi Ketika Dia Berubah Menjadi SKK Migas Ini Dikoordinasikan Kementerian SDM S-Lonnya Pun Mengikuti S-Lon Berdasarkan Kementerian SDM BAKN Ya kan S-Lonnya Diatur Nah Sekarang Pertanyaan Kita Ini Ini Kalau Dia Prosesnya Mengikuti S-Lon Dari BAKN Gajinya Seperti Apa Gajinya Tadi Yang Tadi Dia Di BPH Punya Sistem Sendiri Penggajian Begitu Dia Masuk Ke SKK Migas Mengikuti Struktur BAKN S-Lonnya Itu Dia Harus Tunduk Dan Patuh Kepada Undang-Undang BAKN Jadi Kalau Gajinya Dengan Payung Hukum Perpres Enggak Cocok Dari Dari Mana Rumusnya Teorinya SKK Migas Ini Statusnya Ini Enggak Jelas Banci Pak Ini Soal Gaji Kalau Mau Bubarin SKK Migas Ini Salah Satu Bentuk Dari Analisis Hukumnya Ini Kalau Kita Mau Bubarin SKK Migas Karena Dari Situ Pun Udah Salah Statusnya Itu PNS Mengikuti Eslon Dari Kementerian Tunduk Dan Patuh Pada Aturan BAKN Penggajiannya Pun Itu Berdasarkan Perpres Enggak Ada Teorinya Itu Enggak Ada Apalagi SKK Migas Ini Dibentuk Berdasarkan Perpres Jadi Pintu Masuk Kita Kalau Mau Bubarin SKK Migas Ini Dasar Hukumnya Kalau Kita Mau Bubarin Ini Udah Masuk Barang Ini Dan Kalau Tidak Ini Akan Saya Sundul Ini Ya Semua Yang Terkait SKK Migas Ini Masukin Penjara Semua Kenapa Karena Merugikan Negara Kalau Bicara SKK Migas Ini Harusnya Bicara Lifting Peningkatan Produksi Eksplorasi Ya kan Ditemukan Lahan Baru Ini Tiga Tahun Terakhir Enggak Ada Kita Lihat Enggak Ada Sama Sekali Gitu Loh Kawan Kawan Kalau Kita Mau Bubar Ini Tutup Sangat Ya Ada Opsilah Paling Tidak RU Migas Itu Bisa Menjadi Solusi Sesegera Mungkin Begitu Pak Kepala Kalau Enggak Ini Saya Yang Akan Lakukan Gugatan Ya Saya Masukin Semua Penjarahan Kenapa Korupsi Dia Menerima Gaji Sebagai PNS Tetapi Besarannya Sebagai BUMN Enggak Tepat Payung Hukumnya Itu Pakai Perpres Enggak Tepat BUMN Punya Undang-Undang Sendiri Tentang BUMN Itu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 ASN Punya Undang-Undang Sendiri Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Besaran Tunjangan Dari ASN Dengan BUMN Berbeda Ini Dasar Hukumnya Undang-Undang Lah Berdirinya SKK Migas Ini Perpres Eslon Yang Ikutin BAKN Penggajian Yang Ikutin BUMN Enggak Cocok Ini Itu Dari Kajian Hukumnya Pak Jadi Kalau Mau Bubarin Lagi Barang Ketua Kata Bos Kita Itu Belum Kita Bicara Peningkatan Produksi Tiga tahun Sepron Sepron Mana Ada Bohong Bohong Semua Faktanya Hari ini Turun Begitu Jadi Kita Kongritkan Saja Ketua Pada Forum RDP Kita Hari ini Bahwa RU Migas Itu Sudah Menjadi Kewajipan Kita Selesai Harus Rampung Periode 2019 2024 Repisi Undang 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 Migas Ini Ketua Sejak Saya Tahun 2014 Duduk Di ruangan Komisi 7 Ini Selalu Begini Selalu Begini Mau Didorong Ditahan Mau Didorong Ditahan Ada Apa Ini Iya Kan Sementara Produksi Tidak Meningkat Cost Recovery Semakin Besar Negara Semakin Tergerus Keuangannya Jangan Jangan Dibawa-bawa Ini Ada Cawe-cawenya Iya Ada Cawe-cawenya Dikasih PSC Tidak Mau Nungkunya Cost Recovery Ini Tidak Beres Jadi Kalau tidak Segera Kita Tuntaskan RU Migas Ini Saya Sendiri Yang Akan Melaporkan Bahwa Seluruh Terkait SKK Migas Ini Masuk Penjara Semua Iya Betul Korupsi Dasarnya Jelas Dari Mana Dia Digaji Apa Dasar Hukumnya Pakai Perpres Tidak Bisa Sudah Jelas Dua Undang-Undang Mengatur Tentang ASN Tentang BUMN Bapak Sekarang Digaji Pakai Standar Apa Pak Pak Kepala Ada Persetujuan Dari Kementerian Keuangan Enggak Saya Tanya Itu Pakai Undang-Undang ASN Mengikuti ESLON Yang Ditentukan Oleh Kementerian ASDM Karena Jabatannya Setara Dengan ESLON Atau Pakai Undang-Undang BUMN Sesuai Dengan Kesepakatan Kerjasama Keuangan Yang Dipakai Untuk Cara Minggas Itu Adalah APBN Pak Iya Semua Pak APBN Pak Paham Saya Enggak Mungkin Pak Pak Maman Pak Pak Nasir Ya Maksud Saya Payung Hukum Nyawa Iya Kan Kalau Bapak Jabatannya Setara ESLON 1 Berarti Ngikut Kepada Kementerian SDM Undang-Undangnya Nomor 5 Tahun 2014 Diatur Tentang Tunjangan Hak-hak Bapak Semua Jelas Tetapi Kalau kita Pakai BUMN Undang-Undangnya Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN Pasal 87 Ayat 1 Ayat 2 Kesepakatan Punya Ketentuan Tersendiri Ini Dua hal Yang Berbeda Tapi Kalau Bapak Menerima Gaji BUMN Dan Statusnya Disetarakan Dengan ASN Berpayung Hukumkan Perpres Saya Pastikan Pak Saya Pastikan Semua Penerimaan Itu Tidak Tepat Terkait Dengan Seluruh SKK Migas Kita Penjarakan Kita Tonton Hak Publik Benar Saya Bilang Ini Kalau Tidak Segera Mungkin Rubah Undang-Undang Migas Itu Harus Lahir Dari Komisi DPR Saya Bingung Pak 2014 Saya Sudah Ketemu Sama Pak Dwi Ini Bikin Panja RU Migas Rapat 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 Tidak Selesai Selesai Sampai Akhir Jabatan Ganti 2019 Lagi-lagi RU Migas Ketemu Lagi Di Ujung-ujung Akhir Jabatan 2022 Ini Setengah-setengah Lagi Dorongnya Kita Ini Pelajarin DIM Itu Pak Dari 2014 Kita Paham Seluruh Persoalan Itu Dari Terlahirnya SKK Migas Persoalan BPH Migas Semua Kita Tahu Tapi Kenapa Enggak Ada Spirit Dorongan Kita Untuk Ayo Kita Perbaiki Ayo Kita Atur Mana Yang Kurang Kita Benahi Ini Sengaja Saya Pendam Aja Pak Saya Tanya Kepada Ketua Panja Erumigas Gimana Ini Belum Ada Belum Ada Gimana Ya Pimpinan Saya Ini Mungkin Kurang Berkenan Pak Cara Menyampaikannya Tapi Sekali Lagi Saya Pastikan Kalau RUU Migas Itu Tidak Segera Kita Bahas Saya Pastikan Saya Yang Akan Melakukan Gugatan Itu Dan Saya Pastikan Juga Bapak Bapak Yang Terkait SKK Migas Itu Penjara Merugikan Keuangan Negara Tidak Ada Teorinya Payung Hukum Pak Perpres Itu Orang Bisa Dibayar Dengan Dua Undang Undang Yang Ditabrak Status Bapak Sebagai ASN Disetarakan Tapi Menerima Gaji Berdasarkan Gaji BUMN Terima Kasih Pimpinan